Kepergok 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 gak pernah Cuman Kalau Saling berebut Di hadapan mata saya Berantem, saling tusuk Kalau untuk berhubungan kayak gitu Kebanyakan sih di kamar mani Kalau misal ada waria Dan masuk penjara itu jadi sebagai Prima dunia disana Oh lebih parah itu Kalau kita pingin Apa, memakai dia Itu cuman mie aja Mie rokok kopi udah, kita bisa Berita Dari Keputusan 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 Terus Tari Keputusan Baru-baru ini, terungkapnya fenomena gay dan lesbian di Lapas dan Rutan menyita perhatian publik. Kesaksian mantan napi di Lapas di Jawa Barat tentang adanya perilaku seks sesama jenis antar napi yang terjadi di Lapas menjadi awal mula fakta ini mencuat ke permukaan. Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas Lapas diduga mendorong perilaku seksual karena kebutuhan biologis. Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas, kami menemui mantan napi yang pernah menghuni Lapas di Jawa Barat. Saat masih berada di Lapas, ia menceritakan berhubungan seksual sesama jenis di antara napi merupakan hal yang terbilang sering terjadi. Berarti A.A. tahu dong kejadian yang lagi booming banget akhir-akhir ini soal ketertarikan antar sesama jenis di Lapas dan bahkan hingga sampai ke hubungan seksual. Pernah nggak sih A.A. nyaksin langsung atau mungkin pernah mengalaminya sendiri? A.A. kalau di Lapas itu sesuka sama jenis-jenis dikenakan karena keadaan, segala-gala pakai uang. A.A. apalagi seperti LGBT itu kalau kita punya uang, kita bisa beli. Gitu di pasangan? A.A. kita cari-cari yang agak-agak putih, yang agak bersih, baru kita bisa beli dengan imiming uang, narkoba, apalah. A.A. yang penting dia mau. A.A. kalau saling berebut, itu di hadapan mata saya. A.A. itu berantem? A.A. berantem, saling tusuk. A.A. senjata tajam? A.A. si Kim lah, kalau bahasa penjara itu si Kim. A.A. kayak senjata disikat gigi, dipencosin, jadi pisau. A.A. sampai ada yang terbuka parah? A.A. enggak, untungnya langsung dilerai. A.A. apakah teman-teman sama Nabi? A.A. teman-teman sama petugas. A.A. udah pada tahu semua petugas juga, Nabi juga udah pada tahu. A.A. yang pada akhirnya si orang pelaku itu yang dua dipindah. A.A. dipisahkan? A.A. enggak, dipindah ke LP lain. A.A. ya mungkin dari faktor kecemburuan, si A, ngasih uang sekian, si B lebih besar. A.A. terjadi hal-hal seperti itu. A.A. jadi ini ya, samanya gede-gedean uang juga ya? A.A. didorong sama narkoba juga. A.A. apakah nih ya, semuanya itu apakah lewat paksaan? A.A. atau sebenarnya ada juga memang suka rela ingin melakukan? A.A. enggak, itu mah kebutuhan, Mbak. A.A. itu kebutuhan, ya dari kebutuhan itu nggak cuma sama biologis ya, terutama. A.A. yang kesatu, yang si pelaku mungkin itu udah terbiasa. A.A. yang kesatunya lagi mungkin kebutuhan dari segi ekonomi. A.A. karena untuk pergaulan di dalam itu biayanya besar. A.A. untuk makan aja kita beli. A.A. karena makan di dalam itu kita nggak layak-layak makan. A.A. yang penting kita dapat uang, dapat kenyamanan, mau apapun caranya, pasti dilakuin. A.A. memang sehari itu untuk uang makan itu bisa habis berapa? A.A. satu hari itu sekali makan paling murah Rp10.000. A.A. satu kali makan, ya. A.A. tiga kali Rp30.000? A.A. 30.000. A.A. kalau yang Rp20.000 mungkin sehari kan Rp60.000. A.A. belum merokok, belum apa. A.A. yang bikin saya penasaran juga, itu ketika melakukan hubungan seksual, mereka itu melakukannya di mana ya? A.A. kok bisa, tau nggak sih kira-kira kepala sipir atau petugas yang sedang bertugas di situ, mereka sedang melakukan hal tersebut? A.A. kalau untuk berhubungan kayak gitu, kebanyakan sih di kamar money, mbak. A.A. karena kamar money kan agak kepojok, agak ngumpet, jadi jarang dikontrol. A.A. berarti kejadiannya malam hari dong? A.A. enggak, siang. A.A. kalau malam hari, kebanyakan sih orang-orang yang emang punya uang. A.A. kalau dia yang punya uang, dia bisa membeli kamar yang untuk dua orang, tiga orang. A.A. kalau siang, emangnya nggak ada petugas yang melihat? A.A. kalau di sana itu udah lumrah, mbak. A.A. jadi udah pada tahu semua, jadi emangnya gue pikirin kan gitu. A.A. yang jelas kalau LGBT di dalam itu susah untuk membuktikan. A.A. karena kalau pengekuan aja kan untuk di mata hukum itu belum cukup. A.A. kita kan harus punya bukti, fakta, sama saksi. A.A. sedangkan kan kalau di dalam itu orangnya cuek-cuek aja, nggak mau ada masalah. A.A. apalagi kalau kita melihat kalau jadi saksi nggak mau. A.A. males kan gitu. A.A. terus saya dengar juga rata-rata itu kebanyakan melakukan hubungan sesuatu sama jenis tuh hanya ketika dilapas. A.A. tapi ketika keluar mereka kembali lagi tertariknya sama lawan jenis itu benar apa kayaknya? A.A. kalau itu sih ya bisa dibilang benar iya. A.A. ya mungkin ya karena keadaan aja, kalau di dalam kan kebutuhan dari pengaruh narkoba, dari pengaruh media sosial, itu kan bisa jadi. A.A. jadi yang tadinya ganteng, cakep, kan gitu. Pas terpengaruh sama yang namanya narkoba, media sosial kan jadi cantik. A.A. terus bagaimana proses mulai dari ketika dia jadi napi baru itu baru masuk hingga ketika dia diajak gitu sampai melakukan hubungan tersebut? A.A. kalau napi yang baru masuk itu untuk pelaku mungkin jadi incaran empuk. A.A.A. karena ya kan yang mereka milih itu rata-rata usia-usia anak-anak yang putih, yang bersih pasti jadi incaran dia dengan... A.A.A. jadi banyak yang anak-anak ya, anak-anak itu maksudnya dalam latihan umur berapa tahun? A.A.A. ya umur-umur 18 tahun lah. A.A.A. ya remaja? A.A. ya remaja. A.A. tapi badannya kecil. A.A.A. dengan iming-iming kita sekamar bareng kamu pengen apa saya beliin mau pengen handphone mau pengen kasur segala fasilitas makan berikut makan ditanggung semua narkoba apa gitu. A.A.A.A. kalau menerima berarti dia setuju? A.A.A. ya, rata-rata gini mbak, kalau untuk awalnya dia menerima berarti kan dia mau sekamar sama si pelaku. A.A.A. nah di dalam diiming-iming narkoba pakai narkoba dikasih handphone nonton film apa nonton film porno yang pada akhirnya apa ya halusinasinya. A.A.A. gitu karena terpengaruh sama narkoba juga. A.A.A.A. pernah juga gak sih A.A.A. ada yang menolak terus mungkin mengakibatkan si yang menawarkan ini jadi marah atau terjadi lantem atau gimana? A.A.A. kalau kayak gitu sih gak pernah ya gak pernah lihat. A.A.A. kalau cuman kalau diancam-ancam sih pernah. A.A.A. dan itu ketika melakukan misalkan oke dia mau melakukan. A.A.A.A.A. sepatutnya mereka biasanya ada gak sih yang memiliki alat pengaman atau mereka benar-benar ya udah langsung aja. Kalau di dalam, mau minta alat pengaman, mau beli alat pengaman di mana, kan kayak gitu. Itu benar. Bahaya juga, Bu. Iya, yang paling normal-normal kalau di dalam itu paling kayak apa? Yang dari karet itu, Pak? Ya, kelamin-kelamin dari karet. Yang ditempelin. Ada juga yang nyawain itu. Itu yang rada-rada imannya, rada-rada kuat. Paling main itu. Itu tidak menghagukannya. Kebanyakan kalau di dalam kan, ya karena udah terbiasa mungkin ya, melakukan sec by phone. Jadi untuk melakukan apa juga itu udah hal yang lumrah, udah biasa gitu. Sama yang anak-anak di kamar juga. Mau gimana-mana juga udah biasa. Jadi anak-anak juga tahu, jadi kalau dapatkan akses itu, itu sesuai phone atau film itu kayak udah biasa banget. Kalaupun ada di kamar, ah udah-udah biasa gitu. Kalau kita mau laporan, ah takut, ah takut malas, jadi sakit, jadi masalah. Makanya mending diam aja semua. Nah kan pernah di dekatin sama Oknum. Saya pernah dulu, dia dekatin sama Oknum. Ya awalnya gitu, dia juga, karena mungkin waktu dulu saya itu waktu umur 18 ya, waktu pertama masuk. Waktu itu teman saya juga hati-hati katanya, kalau di lapas, kalau di LP, kamu jangan pernah mau dikasih apapun. Jangan pernah kamu terima. Kalau kamu diterima, bahaya kamu. Oke siap. Ya hari itu juga saya alamin. Datang si Oknum bertugas dengan eming-eming ngasih minuman. Minuman bertugas? Minuman keras. Yang jelas mungkin untuk minima meminimalisir ya, keadaan di dalam kayak gimana. Ya yang satu bisa jadi dari faktor kamar mani. Kamar mani di belakang terbuka, besar lah. Besar, jadi umum, kamar mani umum. Jadi semua setiap yang habis kerja, mau berangkat kerja, mau berangkat kegiatan, semua pada mani di sana. Umur berapa aja? Ya, karena ya mungkin kurangnya pengawasan dari petugas. Lagian tidak mungkin sih kalau petugas 24 jam nontop di kamar mandi. Kayak gitu. Oh sih mereka mati? Soalnya kan kalau napi juga lebih pintar. Kalau kita misalkan mau main di kamar mandi, ada yang satu ngeliatin. Oh, menjaga? Ya, menjaga. Kalau ada petugas masuk. Pura-pura, buang air besar lah, apalah gitu. Jadi nggak cuma dua orang aja, tapi ada yang... Enggak, enggak, iya. Terus kalau untuk yang di kamar tidur? Ya itu coek-coek aja, sama. Kalau saya dengar juga ada, kalau misalkan ada waria yang masuk penjara, itu jadi sebagai primadona di sana. Itu benar? Oh, lebih parah itu. Dulu saya tahu 1999, di LP itu waria. Kalau kita ingin memakai dia, itu cuma mie aja. Mie rokok, kopi, udah. Kita bisa. Bohong kalau petugas enggak tahu. Kalau waria itu penjara itu penjara sesama jenis. Ya makanya kalau bisa, gitu. Kalau ada waria. Penjaranya waria aja. Jangan disatuin sama yang lain. Kalau bisa, kalau ada. Soalnya kalau disatuin nanti bisa menjadi apa, berpengaruh ke yang lain. Yang tadinya tidak. Yang pada akhirnya jadi yang kayak gitu. Waria kan sama. Kalau dia mau ke seseorang, apapun dikasih pasti. Itu berarti kalau menyimpulkan memang fenomena ini ada. Apapun memang ada. Tapi memang sudah dinormalisasikan. Dan ada sebagian yang memang sasaran empuk karena dia masih baru. Dan yang inilah yang biasanya menjadi korban. Karena awalnya mereka tidak mau tapi dipaksa. Tapi ada juga yang karena kebutuhan biologisnya mereka sama-sama ingin. Bukan sama-sama ingin. Sama-sama saling membutuhkan. Kalau orang pemakaian narkoba kan susah, mbak. Susahnya ya untuk berhentinya itu bertahap. Apalagi kalau kita sakau. Otomatisnya kita harus mendapatkan itu. Gimana caranya kita bisa mendapatkan narkoba tanpa kita mengeluarkan uang? Dengan cara itulah. Jadi malah yang lebih memprihatin kan memang overkapasitas di LAPAS ya? Iya bisa jadi. Ya keadaan di LAPAS lah. Keadaan di LAPAS karena mungkin pembiayaan di LAPAS itu besar banget. Besar. Jadi ya gimana caranya kita harus mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mendengar kesaksian mantan NAPI yang hampir sebagian hidupnya dihabiskan di balik jeruji besi, sungguh mengejutkan. Berhubungan seksual sesama jenis tampak begitu mudah dilakukan di tempat yang notabene merupakan pusat pembinaan perilaku para narapidana. Keprihatinan tentang fenomena gay dan lesbian di LAPAS juga dirasakan oleh mantan penghuni LAPAS yang kini memutuskan hijrah. Kami pun mendatangi yayasan bagi para mantan narapidana yang konsen terhadap kegiatan positif seperti bakti sosial hingga penyuluhan tentang bahaya narkotika yang berada di Tasik Malaya. Oke semuanya, sekarang saya ada di Tasik Malaya dan saya akan menemui Bapak Asep selaku ketua dari Yayasan Manasik. Dan beliau juga yang menginisiasi Yayasan Manasik ini. Manasik adalah yayasan di mana para mantan narapidana Tasik Malaya bersatu dan berkumpul. Ini Bapak Asep sudah ada di sini. Pak Asep, apa kabar? Boleh ngobrol-ngobrol dulu Pak? Oke kita ke dalam aja. Pak Asep, apa kabar? Alhamdulillah, saya Edithai. Nah, Pak Asep ini kan pengalamannya udah banyak banget mengenai LAPAS. Nggak juga, nggak juga. Kayaknya saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan soal terutama yang baru-baru ini lagi bumi banget di masyarakat permasalahan fenomena lesbian dan gay yang ada di LAPAS. Berdasarkan apa yang Bapak Asep sempat alami ketika masih berada di balik jeruji. Ya, sedikit aja dari saya sebetulnya. Fenomena di LAPAS sebetulnya memang kalau hal demikian itu memang betul saya akui memang ada. Mengenai fenomena yang sekarang rame diperbincangkan di dalam seperti itu. Tentunya kita Manasik ini agak prihatin dan ini juga bisa juga ini juga memikirkan bagaimana untuk solusinya. Jadi penjara itu sebagai tempat binaan. Jadi saya juga menyedoh pemerintah daerah, khususnya jadi ke Menpumkam yang memang jalurnya mengajak untuk para yang di dalam yang lebih binaannya. Karena memang penjara itu adalah tempat binaan. Jadi binaan mental juga moralnya itu betul-betul dibina. Kita memikirkan juga harus bisa memberikan solusi yang baik. Dulu pernah ada mau diadakannya bilik asmara dan itu sangat setuju sekali. Bilik asmara itu tempat yang mungkin untuk menyalurkan. Kita bertemu dengan keluarga apalagi yang memang tidak menikah. Terus yang di dalam itu memang di penjaranya atau di hukumannya lama. Hasratnya memang itu harus tersalurkan. Makanya adanya bilik asmara itu supaya memang ada tempat lah khususnya. Jadi jangan sampai akhirnya di dalam karena terlalu lama tidak ada untuk penjara akhirnya menyimpang. Itu yang menjadi penong. Saya mengajak pemerintah daerah juga kemenhungkam, saya merangkum mereka supaya bilik asmara itu memang saya sangat setuju ada. Terus menurut Kang Asep, fenomena LGBT di lapas ini sebenarnya memang seperti merajalela banyak sekali terjadi atau hanya sebagian kecil saja? Nah sebetulnya memang tidak terlalu banyak sebetulnya tapi memang ada lah ya tidak ada di LP manapun juga saya tidak tahu di LP mana tapi yang jelas memang ada. Saya pernah lihat sendiri gitu kan jadi memang fenomena itu ada. Kalau saya lebih tertarik ke solusinya bagaimana caranya mereka karena ini adalah penyakit soalnya takutnya nanti fenomena di dalam nanti kebawa di luar. Saya bisa berdiri di mana segini karena memang saya di penjara, di penjara beberapa fenomena dan pada akhirnya ada satu keprihatinan dan saya harus maju untuk merangkul mereka. Takut mereka kembali lagi ke jalan yang salah. Berarti masuk Kang Asep, fenomena LGBT ini bukan hanya masalah yang sedang kita hadapi tapi juga ada permasalahan yang jauh lebih besar lagi yaitu krisis moral yang ada di bangsa ini gitu. Berarti Kang Asep ada enggak masukan atau pesan kepada masyarakat maupun pemerintah untuk persoalan yang sedang kita hadapi ini? Kalau saya juga berpesan terutama ini kepada para mantan Arabidana di manapun berada. Jadi kalian jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang karena jalan masih panjang, kesempatan berbuat baik lebih baik. Karena kita manusia bertama umur tetap matinya, pengennya tetap pengen khusus hotima, pengen bermanfaat terhadap orang lain, khusus untuk keluarga umumnya untuk masyarakat banyak. Karena manasi ini tetap punya-punya moto, berniat baik, berkarya dan bermanfaat. Itu moto-moto dari para manasi. Berbagai pihak menduga, kelebihan kapasitas dilapas menjadi faktor utama yang mendorong para napi melampiaskan kebutuhan seksual kepada sesama jenis. Kondisi kamar yang sempit memaksa para napi tidur berdekatan hingga berdempetan. Apalagi tak ada fasilitas untuk menyalurkan hasrat seksual mereka. Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi lapas, sekaligus mencari tahu tindak lanjut pihak lapas tentang fenomena penyimpangan seksual antar napi, kami mendatangi salah satu lapas di Jawa Barat. Untuk jumlah warga pinaan per hari ini kurang lebih 339, kurang lebih. Kapasitas lapas ciamis kurang lebih ya kurang lebih 145an lah, kurang lebih. Jadi bisa kebayang udah 100% kan, overcrowding-nya kan. Kamar yang tadinya 7 kapasitas kemudian diisi harus 15, ini kami ratakan semua. Termasuk 5 penaling semua. Tapi yang jelas tidak ada mereka yang di luar kamar. Mereka semua di dalam kamar. Dan kami pun juga menjadi daerah semacam daerah penyangga dari DKI. DKI yang percrowding banyak, dikirim ke Jawa Barat, kami juga kebahagiaan walaupun sedikit. Mereka lagi main sal. Banyak banget mungkin bisa dilihat. Ada yang nantri juga nunggu untuk main. Sekarang kita mau lihat yang pengrajinan Sakulidi. Mungkin kalau di lapas-lapas besar, mungkin ada fenomena seperti itu ya. Karena semakin banyaknya populasi penduduk, walaupun dalam lapas juga penduduk juga kan. Semakin banyak populasi penduduk itu tentunya semakin beraneka ragam, semakin komplek masalah. Di lapas Ciamis juga demikian, walaupun kami isi kurang lebih, gak sampai 500 pun. Kemungkinan ataupun kecenderungan untuk hal itu bisa jadi. Sepanjang memungkinkan dan sepanjang ada kesempatan dan ada bibit-bibit seperti itu. Tapi kami selama melaksanakan tugas di sini kurang lebih 8 bulan ini, belum pernah saya melihat yang di dalam ini, warga-walaupun di dalam kami, ada indikasi seperti itu. Sepanjang mereka bisa menahan, meredam itu, insya Allah tidak ada. Tapi jujur aja, kalau di lapas-lapas besar saya menemukan itu. Ada 1-2, ada. Kalau seandainya di lapas, di kami nih, seandainya ada bibit seperti itu. Tentunya akan kami counseling, kami akan berikan pembinaan. Kami sidangkan TPP juga. Kalau memang itu sampai berkali-kali. Tapi kalau sekali saja mereka sudah bisa kita pisahkan, kalau itu dekat 1 blok, kita pisahkan bloknya. Kalau itu 1 kamar, kita pisahkan kamarnya. Kalaupun tidak bisa pun, ya kami pindahkan, kami berikan sanksi ke lapas lain. Mungkin pemerintah, dalam arti pimpinan kita di kementerian, lebih mendorong untuk upaya-upaya rehab, rehab, upaya-upaya tidak ditahannya atau mengurangi oper krodit ini dengan tidak ditahannya kasus-kasus kecil. Demi kebutuhan bersama. Sehingga lapas-lutan jauh dari kata krodit. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tambah. 6, rajin, terampir dan gembira. 7, saluran dan disayang sama manusia. 3, patriot yang sempat dan disertia. Kamar mandi di lapas ciamis semua terbuka untuk di blok tentunya. Dan di masing-masing blok ini, mereka bersama-sama mandinya. Ini kalau kamar mandi umum. Kalau kamar mandi di kamar, mereka ada skat. Tapi setinggi dada lah, setinggi perut ya. Itu khusus kecil aja untuk kecil. Di setiap kamar masing-masing ada. Kelecehan tidak hanya di kamar mandi. Kalau kita bicara makro, bicara secara umum lapas sultan se-Indonesia ini. Lapas besar maupun lapas kecil. Tidak hanya di kamar mandi. Mereka bisa di kamar tersebut. Saya mengalami waktu di Jawa Timur itu begini. Sebagai orang lapangan, saya mendukung. Kalau Sarpers memadai lokasi juga, kemudian payung hukum regulasi jelas, kenapa tidak? Dengan pengawasan yang ketat, aturan main yang sangat ketat. Dan jelas-jelas mereka adalah yang sah dalam arti istrinya ataupun suaminya. Mereka itu harusnya tidak dihilangkan hak kebutuhan biologisnya itu. Kan bukan masuk pidananya mereka. Mereka dipidana untuk hilang kemerdekaan bergerak saja. Tapi hak-hak lain, kebutuhan pokok yang lain tidak dihilangkan. Setelah melihat kegiatan para napi tadi dan ngobrol sedikit dengan petugas-petugasnya juga, saya bisa menyimpulkan kalau dengan banyak kegiatan seperti kerajinan tangan, membuat keset, membuat kerajinan mangkok dari lidi, maupun kegiatan pramuka dan pengajian, itu sangat membantu menjadi pengalihan bagi para napi untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Entah itu kekerasan maupun pemaksaan hubungan seksual. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin yang dibutuhkan dan menjadi solusi dari pihak lapas sebelum terrealisasikannya bilik asmara. Fenomena yang terjadi di lapas di Jawa Barat bukan tidak mungkin terjadi pula di lapas atau rutan di berbagai daerah di Indonesia. Kami menemui androlog untuk mengetahui pendapat ahli melihat fenomena ini dan apa saja yang sebenarnya memicu adanya penyimpangan seksual yang terjadi pada narapidana. Halo, selamat siang. Selamat siang, saya harus beri detik. Silahkan, duduk. Ngobrol-ngobrol sedikit. Ya. Nah, dok, saya mau menanyakan pandangan dokter sebagai seksolog mengenai fenomena yang baru-baru ini tersebar di masyarakat soal LGBT di dalam lapas. Jadi ada beberapa artikel yang menyatakan kalau ada pengaruhnya overkapasitas di lapas dengan seksualitas para napi yang di dalamnya. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa hal tersebut memicu mereka berubah orientasi seksualnya menjadi homoseksual. Nah, pendapat dokter bagaimana? Menurut pendapat saya bukan karena overkapasitas, tapi karena memang mereka dipenjara dengan satu jenis kelamin yang cukup lama waktunya. Jadi sebetulnya kalau kita mau cerita LGBT ini sebetulnya akan mau cerita masalah homoseksual ya. Homoseksual kalau pria disebut sebagai gay, kalau perempuan disebut sebagai lesbian. Jadi sebetulnya yang disebut homoseksual adalah ketertarikan erotis. Jadi pria mampu wanita ketertarikan erotisnya pada sesama jenis. Jadi misalnya ada Elvis plus C. Kalau saya bilang, wah dia ganteng. Tapi saya nggak tertarik secara erotis, kan saya bukan gay sebetulnya. Jadi ketertarikan seksual, ada ahlinya namanya Kimse, mereka bagi menjadi tujuh tingkat. Tingkat 0, 1, 2, 3, sampai 6. Teorinya sebetulnya yang eksklusif homoseksual atau eksklusif heteroseksual itu persentasenya tidak terlalu banyak. Kita diantaranya. Cuma kita menempatkan diri karena norma, karena agama, karena budaya. Sehingga kita menempatkan diri pada, oh ini yang normal ya, heteroseksual. Jadi keadaan yang kalau dipenjara itu adalah keadaan homoseksual karena situasional. Jadi adanya itu, nggak ada yang lain. Jadi manusia ini kan makhluk seksual. Jadi dia ada gairah yang muncul dan sebagainya. Jadi itu karena situasional. Jadi mungkin nanti kalau sudah keluar dari lapas, harusnya balik lagi ke heteroseksual kalau dia memang heteroseksual. Nah, tapi dari beberapa keterangan api itu kata mereka ada beberapa yang memang terpicu karena jadi kalau dilihat itu tuh bentuk kamar mandi mereka terbuka. Jadi tidak ada semacam milik atau pintu gitu. Menurut mereka itu juga bisa menjadi pemicu untuk menaikkan hasil seksual mereka. Kalau menurut dokter? Kalau dia memang tidak gay, mestinya tidak juga kan. Jadi kita kalau memang bukan ketertarikan erotis dengan sesama jenis, mau sesama jenis pelancang kayak apa, nggak bakal tertarik kita kan. Jadi tidak, tidak karena itu. Jadi yang terjadi pada di lapas pasti karena lama mereka dikurung, terus mereka makhluk seksual, mereka situasional sekali. Kalau misalkan ada beberapa yang mengalami paksaan, itu menurut dokter apakah ini bisa memicu trauma yang berkepanjangan atau tidak? Kebetulan saya dulu tuh ambil S2 sama Andrologi itu saya penelitiannya G di UNER saya kebetulan. Jadi banyak sampel saya yang itu riwayatnya diperkosa. Jadi banyak orang yang orang tuanya menyokulakan hanya ke luar negeri, karena di luar negeri nggak seramai di Indonesia ini. Kalau berenang sedikit, mereka saling ganti pakaian atau apa, diperkosa sama orang mereka. Pertamanya trauma, tapi trauma itu akhirnya menimbulkan satu kenikmatan. Jadi biasanya mereka memperkosa dengan sodomi. Sedang daerah dubur pun adalah daerah erotis yang bagus. Jadi mereka akan menikmati juga. Itu yang kadang menimbulkan kerinduan. Sehingga orang nggak sebetulnya kalau orang yang kita mau hidupnya nyaman-nyaman aja, tidak timbul satu masalah, orang itu jangan menimbulkan masalah dengan menimbulkan pengalaman-pengalaman seksual yang menyenangkan dengan lain orang. Misalnya saya iseng dengan si A, si B, itu kan menimbulkan memori yang mungkin akan kita rindu melakukan itu lagi. Jadi memungkinkan nggak sih mereka tuh mungkin dulunya pernah dipaksa gitu, dan mereka melampiaskannya lagi ke orang lain? Memungkinkan, memungkinkan. Itu yang banyak di lingkup-lingkup yang orang terbatas dengan sesama jenis ya tadi. Nah terus saya juga mendengar kalau ada wacana dibikinnya bilik asmara dok. Mungkin dokter sudah pernah dengar apa ya sosial bilik asmara. Berdapat dokter kalau misalkan memang bilik asmara ini jadi diresmikan dan disediakan di beberapa lapas, apakah itu menjadi hal yang solutif yang baik untuk peran afi atau tidak? Menurut saya sih baik ya. Jadi manusiawi sebetulnya. Manusiawi memang baik kalau menurut saya. Kan manusia ini anak makhluk seksual. Kalau mereka dikurung dalam waktu yang lama, nalurinya akan jadi perubahan. Itu solusi yang menurut saya manusiawi baik. Berarti untuk orang-orang yang memang memiliki orientasi seksual dalam kategori LGBT yang berada di narapidana, apakah ada cara supaya bicara untuk menangani mereka gitu? Supaya mungkin, karena takutnya masyarakat itu ada pemaksaan dari... Yang dulunya memang gay akan memaksa orang yang tidak gay. Iya, jadi sebetulnya yang paling tepat di lapas kalau memang tahu bahwa ini orang yang gay atau lesbi, ya mereka jangan dicampurkan orang yang... mestinya penjaranya satu orang. Kalau tidak akan mengganggu atau menimbulkan masalah dengan orang lain yang di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.